Beralih ke informasi berikutnya pemirsa demi mendapatkan sinyal ponsel untuk komunikasi dengan rekan dan keluarga, para Satgas TMFD 110 Kodim 1201 di Desa Tolok harus pergi ke perbukitan untuk mendapatkan sinyal ponsel. Lokasi dilaksanakannya TNI Manunggal membangun desa TMFD 110 di Desa Tolok, Kejamatan Menyuki, Kabupaten Landak, yang terisolir dari sinyal telepon seluler membuat Satgas TMFD 110 dari Kodim 1201 di setiap akhir pekan harus mendaki perbukitan untuk mendapatkan sinyal ponsel. Di bukit ini sering digunakan oleh para Satgas dan warga sekitar untuk komunikasi jarak jauh dengan keluarga atau kawan menggunakan ponselnya. Seperti yang dilakukan Satgas TMFD berada Pak Bayo saat melakukan video call dengan keluarganya via ponsel. Masak baru. Keputulan tempat yang kami tempat ini itu ketinggian atau kurang lebih disebut pegunungan. Jadi di tempat ini kita para Satgas temu kangen bersama keluarga melalui video call, melalui handphone. Jadi di sini kita cari spot sinyal untuk menghubungi keluarga di rumah. Kita di sini pun bersama warga, warga-warga di setempat di sini untuk mencari sinyal. Jadi warga-warga di sini juga ikut temukan bersama keluarga yang jauh dari desa ini, desa Tolo. Jadi jarak yang bisa ditempuh dari pos ke bukit untuk mencari sinyal lebih 2 km. Di lokasi TMFD ini belum ada sinyal, jadi kita pun cari sinyal di bukit-bukit yang ada, ataupun titik-titik tertentu yang ada sinyal. Baik, Pak. Terima kasih. Dari Tolo Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.